Halo guys, jadi hari ini gue lagi di Pancai Garage Mau review M.A. King punya Pro Ruffling Halo bro, akhirnya M.A. King bisa kita review juga Setelah sekian lama ya Oke, M.A. Kingnya mau gue bahas, mau dipandung aja sih bro Jadi mau bahas dari mana nih kita? Dari atas aja gitu Oke, kita ke atas Atas apa aja nih? Master Ram, gue pake ACG S1 14mm, warna hitam Semuanya RCB dari... Kabung Kabungnya juga dapet dari RCB, bedanya ini doang Oh, bracket ya? Bracketnya pake ATC Kitako Kitako? Oke, lanjut Lanjut ke batok Kotok ini tuh kotak-kotak dadi gitu Ya, karbon yang lagi hits? Ya, begitulah bisa dipanggil Dari ini sampai depan ya? Iya, sampai depan Lepas, oke Terus apa lagi? Endrip, gue pake RCB HG55 Ya, modelnya yang bintik-bintik inilah lebih enak Nyaman berarti ya di gas ya? Kan dulu kan gue pake Domino Cuman Domino ya harganya mahal Mending cari yang murah-murah aja Tuh Harganya sama Sudah, ini atas udah ya? Atas udah ya, jalur variasi aja Itu tuh variasi Nah, Jok Pake Trotten Up Beli di dia ya? Beli di gue ya? Pada beli ya? Beli ya? Ini Trotten Up Bisa di custom sesuai kalian Ada LMXL pokoknya kalian tinggal pilih aja Lanjut, apa lagi nih? Kaki-kaki bawah Kembo di depan aja ya? Depan, boleh Depan apa nih? Ban gue pake V-Rally Diablo Rosso Sport Rosso, V-Rally ya? Untuk ukurannya 90x80 Oke Velg RCB SP522 warna Gold Ukuran depan 160 Oke, matching banget ya biru sama Gold ya? Iya Lalu Lalu untuk piringan atau disc brake Gue pake PSM Coating Ukurannya 300mm Oh berarti lebih gede dari standar ya? Lebih gede dari standar Standarnya itu 240mm Terus? Terus lang-rem TDR, karbon Kaliber kenapa belum diganti? Kaliber belum diganti karena Aftensi itu belum turun Rencana mau ganti apa? Rencana nih Shin Samurai Berarti sama kayak gue? Iya, iya 2P apa? 4P? 2P 2P Cukup lah Lalu ke Ini, PUSHTAP PUSHTAP gue pake Underbone Ini mereknya RC3 RC Oke Bahannya Duralium sama kayak Bipro, RCB dan segala macem Tapi harganya sangat jauh daripada RCB Ini bisa gue bilang adalah Underbone dengan bahan Dural tapi harganya termurah diantara merek-merek lain Intinya terjangkau lah Harganya terjangkau Intinya kalau kita sebut budget mahasiswa Budget, iya masih masuk budget mahasiswa Nah ini pake ininya pake RCB ya? Apa namanya? RCB Air 12 Belakang pake TDR juga selangnya Terus yang hijau itu Reservoir HRC Ya variasi sebenernya Kecil ya? Emang sengaja ya? Sengaja, biar gak usah pake tabung-tabung lagi karena tabungnya mentok kalau di belakang Bentuk ke atas Ada stikernya, tak ada otak ya kalian ya? Sama RS, racing shop Terus pelak belakang pake RCB juga sama ya? Ya sama Ban juga sama? S522 S522 tapi ukurannya lebih gede 25mm Oke Ini 185 Bannya sama? Bannya lebih gede juga 100 per 80? Oke Tapi sama dia 200 po Oke Di kenal pot pake apa? Kenal pot lokal pake punya CFZ Bikinan tanggerang Terus kelektana custom Gimana? Ini dari Aukex House Di Snakesheng Kalian udah tau lah itu pasti dede Tempat orang pada custom apapun disana Custom mobil pun ya Mobil-mobil supercar pun masuk disitu Oke semua masuk pokoknya Yang belakang disk masih standar Kaliber masih standar Oke lalu ada modif apa lagi? Modif mana pindah ke sebelah sana Sebelah sana, gitu Ya Ini ada stiker WFP ya Beli yang asli ya guys Hahaha Ini sama aja sebenarnya Cuman bagian gear set Gear set pake apa? Gear set ini gue pake merek TK Racing TK? Oke Ya biasa di MWG-MWG pake Ya Ukurannya itu yang depan 14 Ya terkait standarnya Untuk ukuran belakangnya ini Lebih kecil satu mata daripada standarnya Standar itu ukuran 42 Ini gue turun 41 Biar lebih panjang aja tenaga atas Rante masih sama? Rante sama TK Racing juga Warna 2428 Kayaknya yang gue belum liat shock masih standar ya ini ya Masih ambles Masih ambles ya Kayaknya pake Ohlinch enak deh bro Waduh RCB aja paling Ritekit lah Ya, kita tim RCB lah ya Modifannya paling itu aja ya Terus stop lamp belakang belum? Stop lamp belakang Sudah nyalain aja kan? Boleh Ini diganti jadi sen yang disini gak ada pindah ke stop lamp ya? Iya Stop lampnya pake apa nih bro? Stop lampnya pake merek TST TST? TST Racing berarti? Nah, desain Kalau lagi nyalanya Kalau di rem Oke Kalau lebih begini Sip sip, boleh nih kalian yang pake MAKING ganti ini cakep? MAKING R25 MT25 sama Sama semua Jadi lebih clean ya Kalau gue mau denger kena potnya gimana? Boleh Ini mau nengah kalau ntar kena potnya keluar air Baru dicuci Soalnya kita lagi cuci berjemah Di Panca buat besok Riding Boleh geber dikit? Boleh Oke, siap Suara maha aman lah Aman Ntar kalau mau beli bisa dimana? Bisa langsung ke CMCA nya Boleh Ntar pokoknya ini rapi banget motornya Dia dulu pake Supra Kecelakaan ya bro ya? Kecelakaan hancur Hancur Jadi MAKING WMX KING Tetep nggak jauh-jauh motornya mirip-mirip Iya Nah, apa ingat dari concept Concept Road Race Road Race Tapi jangan Road Race di jalan ya? Gitu betul Betul? Yang penting modifnya aja Tuh Oke Paling itu sih reviewnya Nanti, ntar gue kasih Instagram nya Bro, roughly Dan kalian kalau mau liat motornya Bisa langsung ke Instagram Joi Ada Youtube kan? Ada juga Youtube nya apa bro? Youtube nya under 250 Indonesia Nah, tuh kalian boleh lah Follow juga Instagram nya tuh Mungkin motornya mau pada di repost kan? Yuk Gimana kalau mau di repost Sama Mimin nya? Sebenernya gampang Caranya itu syaratnya Karena masih pada banyak yang nanya Caranya tuh ya Ditek aja lah Ditek aja Ditek aja Fotonya jelas Terus Kalau bisa fotonya yang proper lah Iya, fotonya yang proper Yang kualitasnya yang jelas lah Bukan ngeburem-burem Bukan ngebur-ngebur Nanti kalau Gurem-burem Yang liat juga gak enak Iya Udah, paling gitu aja Jangan lupa like Comment, subscribe juga Youtube gue, Youtube dia juga Sip, thank you Salut